Pemirsa salah satu buruh wanita korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh bos di sebuah perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Didampingi kuasa hukum dan anggota DPR RI serta DPRD Kabupaten Bekasi, AD melaporkan dugaan aksi pelecehan seksual yang kerap dilakukan manajer di perusahaan yang bekerja ke Pores Metro Bekasi. Korban mengaku juga mendapat ancaman putus kontrak kerja karena selalu menolak ajakan staycation bosnya tersebut. Dalam pelaporan juga turut dilampirkan bukti-bukti berupa chattingan di media sosial yang mengandung unsur ajakan modus staycation terhadap korban oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut korban mengaku hingga kini masih trauma. Dalam ini ya itu setiap ketemu beliau, beliau selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Aku disitu selalu alesan-alesan, karena disitu lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi gak mungkin lah langsung bilang, enggak lah kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alesan ntar-ntar gitu diulur-ulur. Dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 yang ini, dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Jadi aku, aku kan lama-lama disi ya, yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa, aku gak bisa jalan berdua bareng. Karena aku juga punya cowok, terus udah gitu kayak, ih apa sih kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah, disitu aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah, kemudian dia langsung kayak, yaudah kamu habis kontrak aja gitu, gak diperpanjang kayak gitu.